kembali lagi di channel Nagan Flower Gallery hari ini kita akan membahas tentang perawatan alokasia black velvet bagaimana cara perawatannya masih sama juga seperti perawatan alokasia silver yang episode kemarin ini dia perawatannya mudah-mudah aja, yang penting medianya gembur dan poros ya seperti ini ini gembur dan poros medianya dan lembab jadi perawatan alokasia ini jangan terlalu kering, kalau terlalu kering dia akan menguning di daunnya jadi yang bagusnya lembab saja mengenai dengan penyiramannya penyiramannya kita lakukan sebanyak 2 atau 3 kali sehari tergantung media yang kita lihat ini lembab atau bagaimana mengenai dengan penempatan bagusnya kita tempatkan di tempat yang teduh yang ada penawangannya tetapi tetap terkena sinar matahari bagusnya matahari pagi sekitar 1 jam atau 1 jam setengah lebih dan kurangnya jadi bagusnya memang di alam terbuka tetapi tetap di yang di tempat yang ada penawangannya ya mudah-mudahan teman-teman bisa merawat alokasia yang sebagus dan sebanyak anakan yang seperti ini ini anakannya juga ini baru siap dibongkar ya teman-teman ya semuanya jadi itu saja mengenai dengan perawatan alokasia black pivet ini yang penting tanahnya gembur dan poros dan penempatannya di bawah sinar matahari khususnya sinar matahari pagi dan selanjutnya mengenai dengan penyiraman penyiramannya 2 atau 3 kali sehari jadi tadi mengenai penyiraman jangan salah ya bukannya 3 kali sehari ya tetapi 3 hari sekali ya jadi begitu saja jadi mudah-mudahan teman-teman bisa merawat alokasia black pivet ini secara mudah dan subur nah demikian hari ini mengenai perawatan alokasia black pivet jumpa lagi di video selanjutnya dengan episode yang lainnya ya demikian jangan lupa like komen share dan subscribe